Hai guys welcome back to my channel kita makan seharian di Bandung dan kita bakal kulineran sebenarnya kita tahu tempat-tempat ini tuh dari tiktok ya di recommend yes jadi kelihatannya sangat menarik jadi nanti kita langsung aja datang ini bentar lagi kita juga udah mau sampai ya guys jadi nggak pakai lama lagi kita udah sampai di destinasi yang pertama jadi buat kalian yang penasaran ikutin terus sampai akhir video ini jadi kita udah sampai oke guys jadi aku pesan yang yamin manis dia pesan yang yamin asid aku yang manis terus buat isiannya itu tadi dia disingkat gitu loh jadi kayak pilihannya isi misal BPTS B itu bakso P itu pasit T itu tahu S itu shomai sama satu lagi ada ceket kalau nggak salah bener nggak tuh terus ayah pilih BTS BPP harusnya tadi ayah pilihnya BTS ya sambalnya khusus guys Iya sih selama kita ke Bandung kita nggak pernah makan isinya tahu ini ini tuh di daerah apa tadi Pasako Jaya hmm 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 ya enak loh ya putih banget nggak napsuk ya sih di sini kayak katanya bahasanya juga terkenal ini lokasi dimana terpe jalan lodaya dari kita keluarnya di pasir wajah pokoknya iya dia lebih deker ke bawah kalau di Bandung dia tuh Bandung bawah kok itu apa nih tau ya tahu ya em uh terus tempatnya juga luas iya Подi sih terdekat em satu persinya itu 26 ya 26 eh ke yang polos doang 26 tapi kalau complete ini ngalapan kadang kan kita udah sama itu semua iya tapi memang isiannya gede-gede sih bener-bener sepon-sepon gede udah kayak makan bakso jadi kita udah selesai makan di tempat yang pertama kita bakal review lebih detailnya di sini jadi gimana tapi menurut yuk enak yang asin enak kurih kuahnya gurih yang topnya topping-topping yang malah yang enak ya Iya yang topping kayak basho pangsit tahu shomai nya tuh enak banget sih yaminnya tuh ada dua pilihan yang asin sama yang manis yes nah yang manisnya itu itu bener-bener yamin yang asin gurih itu tuh dikasih kecap iya ya min manis basically itu pasti pakai kecap manis doang sih bedanya gitu yang isian itu enak banget sih jujur isiannya tuh enak banget dan aku jarang banget suka sama isian-isian di Bami Ayam maksudnya aku jarang banget beli cepat sih ya itu worth it worth the price karena itu tiga puluh berapa tadi tiga tiga dua ya harinya 32 ribu tapi isinya tuh banyak banget udah enak jadi mungkin kalian kalau misalnya nggak mau makan ini terus kalian makan isian doang langsung ke sana tapi nggak tahu nasi ada nasi ngasih tadi nggak tahu pokoknya tapi guys kalau kalian mau ke situ kalian harus banget wajib banget buat cobain isiannya BTPS ceker tapi kita nggak pesen guys tapi overall is very good for the isian ini semua rata-rata tempat yang belum pernah aku coba sih how about you semuanya kecuali yang di Cibadaku eh tapi Cibadaku juga cuma satu nanti malam guys makanya sekarang kita langsung mau menuju tempat yang kedua destinasi kedua apa namanya Bacimut 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 Bacso Aci Imut bener gak sih oh bener guys berjuangan banget congernya bener gak sih jadi kita kembali jadi kita kembali oke udah sampai jumpa ini apa namanya Bacimut tengok, Aci imut apakah se-Imut rasanya Mari kita coba Iya ada front rice nya Iya ada kentang Berapa segini 17 ribu ya Cheers Sausnya sama mayonaise nya jadi enak Iya terlalu banyak sih Tapi ini ternyata bukan kentang Ini nanas woy Tipe yang kayak Luannya garing Luannya crispy Crispy Dalamnya kayak nyus Kopong Itu bagus atau nggak ya kan Bagus dong Bagus ya Ada bawang bombay Ada nanas Ada tomat Ada sosis Pakai keju Mozzarella Nggak sih tadi pengen mozzarella deh Kayak keju biasa gitu nggak sih Atau mozzarella ya Eh Tapi ini Unik nggak sih Ini 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 tapi sebuah sih Petak-otak Tapi dalamnya kopong Tapi luarnya crispy gitu loh Iya Unik sih Approved Jadi kita abis ini mau langsung makan sate jando Ini udah dari lama kita mau datengin juga Ini seliweran juga di FYP kita Jadi kayak Let's go Oke guys Jadi kita udah ke tempat yang ketiga Jadi ini tuh namanya sate jando Dia tuh yang bikin viralnya itu Karena ada jandonya ini Jando itu kayak tetelan gitu nggak sih Karena Eh pokoknya kenyal guys Kita cobain aja Karena ini katanya tuh Kalau makan jandonya itu Enaknya tuh pas lagi panas-panasnya gitu Jadi lebih Lagi panas-panasnya gitu Enak Enak banget Tapi cuma dikit lagi dari pesan jandonya Empuk banget Enak 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 Jandonya enak 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 Rp10.000 udah dapet 15 tusuk ya Daging 5 5 jando Manusnya lontongnya habis Sayang sekali Jadi kalo ada lontong lebih enak lagi Karena kita belum makan asik kan Jadi kita udah berharap lontong Eh lontongnya habis Jadi udah Tapi overall Kita kasih poin 9 dari 10 Kalian kalo ke Bandung kalian harus kesini Ini tuh di jalan Kayang Muruk Citarum Dia deket gedung sate guys Tuh Empatnya juga strategis Jadi kalo kalian ke Bandung Kalian harus banget cobain sate jando Kalo nggak kalian nyesel Karena ini enak banget Approved Sejauh ini Ini still the best Yes Guys jadi sambil kita menghabisin Abis ini kita langsung mau lanjut ke tempat selanjutnya Stay tune Kita mau makan ini dulu Kue balok Jadi ini direkomendasiin sama Kang aku Shout out to Kang Arief Jadi dia orang Bandung asli ya say Dia nyaranin kue balok tuh kayak macem pancong Tapi teesnya kayak lumer gitu tuh Oh ayolnya ini kayak lebih mirip sama kue jubit versi besar Iya Tapi dia bilangnya sih pancong sih ya Mirip-mirip lah ya Jadi tuh Jadi isinya dia keju sama cokelat Ayo kita coba Ears Tadi dia ada yang original kan Dia gurih efek ini sih Apa? Arang Kok nggak abis satu burunya? Hmm Kok nggak meletuk sih? Bro disini terlalu kenceng di bronisnya Tapi aku nggak expect isinya sedikit itu Emang kayaknya kalo disimpen buat kayak besok Iya kalo udah nggak apaan udah nggak enak kayaknya Enak tapi isinya terlalu sedikit Iya sih Dan ini Satunya itu 6 ribuan ya Per piece nya tuh sekitar 6 ribuan gitu Jadi satu kotak itu Karena kita pake topping 60 ribu 500 Kalau nggak salah Ya Kita sama sekali nggak inspect isinya sedikit itu sih Ya bener Adonannya enak Yang original Sebenernya ada yang original Tanpa topping gitu Tapi kita yaudah Kita pilihnya yang ber topping Oke Kita mau langsung Otawe ke Cibadak Ini sekarang itu udah mau jam 5 Jadi kita langsung mau underway kesana Woooo Cibadak Let's go Ini cabai garam ya Ini cabai garam ya Ini cabai garam ya Ini Jadi di Cibadak itu rata-rata poin jam 5 Ini semua table nya full Kali biasa loh Iya Gimana kalo weekend Atau long weekend Oh malah Ini yang Ehm Mentega asin Enak banget Cibadak By the way aku bungkus yang goreng mentega Ehm Sambil garam By the way For the price Banyak itu 1.40 nya tuh 50 ribu 50 ribu Kira-kira kayak 7-8 ribu Jadi menurut aku This totally worth it For the price guys I'm gonna raise the 9 Percent Ehm Yang sweetnya kuahnya mungkin Karena aku personally Gak begitu suka kuah Kurang suka di lidah aku Tapi overall Oke guys Jadi this is our final Suiqiao Kuotie Kuotie Aku udah di mobil Kita udah mau arah balik actually Sekarang kita mau langsung makan kuotie buat penutup Taraaa Ya udah alat ya Hmm Ini daun bawangnya banyak sih Terus kayak Pengsitnya somehow Kaya kulit pengsitnya wagi gitu Karena aku bawa daun bawangnya kali ya Hmm 20 ribu Lepisnya 4 ribu harganya Enak Approved Ini kita belinya juga di Cibadak ya guys Di daerah Cibadak juga Namanya Kuotieo Santung Oke sekarang kita rating dulu Tanpa salah 10 Kayaknya kalo makan langsung Lebih enak jauh Lebih enak sih Karena dia juga garing Garing banget Terus isianya enak Sekarang aja masih garing Padahal dalamnya udah gak terlalu panas Enak banget tapi Enak tapi Oke guys So that's it for today video I hope you guys are enjoy watching my video Don't forget to Like, Comment, and Subscribe RENZY Channel Kita udah malam ini Dari pagi sama malam Terima kasih karena sudah menonton kami Oke And see you on my next video Bye